Gerak dan tari melalui senam dokter kecil Indonesia ini diciptakan karena keprihatinan Direktur Rumah Sakit Baitul Hikmah Kendal, Jawa Tengah, dengan minimnya lagu yang khusus buat anak-anak. Dengan senam dokter kecil Indonesia ini, anak-anak selain mendapatkan lagu yang ceria dan khusus untuk anak-anak, juga berisikan pesan untuk hidup sehat melalui gerakan senam. 42 kelompok senam dari siswa sekolah dasar sekabupaten kendal ini nampak antusias melakukan gerakan senam dokter kecil Indonesia dalam sebuah lomba memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-55 tahun 2019. Direktur Rumah Sakit Baitul Hikmah Kendal, Dr. Siti Komariah mengatakan, Tujuan Lomba Senam Dokter Kecil Indonesia untuk membiasakan anak untuk hidup sehat dan mengingatkan anak betapa pentingnya cuci tangan sebelum makan. Ditambahkan, dengan lagu ini akan menyadarkan anak tentang kesehatan baik untuk diri sendiri maupun lingkungan. Harapannya setelah ini bisa membudaya di masyarakat. Ini hari yang lebih biasa, bisa sangat-sangat sekali. Tujuannya adalah pembiasaan waktu berperkaya di masyarakat ini supaya menginsipasi untuk anak-anak. Selama ini, kan bersama-sama sekali lagi 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 untuk anak-anak. Sehingga anak-betanya lagi biasa, anak-anak juga akan lagi biasa. Dengan anak-betanya lagi dikemasi kebanyakan rumah, langsung langsung sekali lagi lagi lagi. Kemudian intinya, itu adalah tentang hal kebanyakan kecil dan juga konsep-konsep kesehatan yang di dalam hari ini, panjangnya di rumah. Jadi, lagu biasa, lagu-lagu semua, dan ini sangat disenang. Karena kita lihat pesatanya di antara ke-20 untuk ke-44. Harapannya apa dengan lomba ini apa itu? Nah, harapannya, ini tuh bukan lagu terakhir ya. Harapannya setelah ini, lagu ini bisa dibiasakan kepercayaan di sini. Sehingga nanti yang terakhir itu, kita tidak langsung itu sudah hafal memahami apa itu konsep kesehatan. Dan bisa berdaya hidup sehat juga ya? Ya, itu memakai pikir seperti itu. Antusias anak-anak mengikuti Lomba Senam Dokter Kecil Indonesia menunjukkan gerakan masyarakat sehat atau germas sudah sampai pada masyarakat tingkat bawah. Selain itu, gerakan senam ini sangat mudah dan bisa dilakukan mulai anak-anak usia sekolah dasar hingga orang tua. Dari Kendal, Ajemahendra melaporkan.